Pertama-tama, aku pasti selalu mulai dengan spray Shea Rosing Ke seluruh muka Kenapa aku suka banget sama ini? Karena untuk makeup sehari-hari, aku perlu sesuatu yang nahan minyak Next, aku pakai primer dari Laura Mercier yang Radiance Entah kenapa, dari semua produk Laura Mercier yang paling cocok di aku ini Aku udah nyobain primernya dia yang lain Yang biasa Malah berminyak Untuk foundation, aku selalu memilih untuk yang full coverage Karena aku tuh banyak banget yang harus di cover Ada banyak bekas jerawat, ada beberapa jerawat yang baru kering Aku biasanya bikin foundation cocktail Nah, itu aku pasti pakai mixing palette Foundation kali ini aku pakai Giorgio Armani yang Luminous Silk Dia coveragenya lumayan medium Jadi dia nggak terlalu high coverage Jadi supaya bener-bener nutupin jerawat dan macem-macem Aku campur dengan derma blend Nah, derma blend ini kan dia full coverage banget Even sampai tato aja bisa ditutupin sama ini Tapi aku pakai cuma sedikit aja Terus aku mix juga dengan LA Girl Pro Conceal Ini yang warna espresso supaya bisa nyamain sama kulit badan aku yang lebih tan dibanding muka Jadi aku akan ambil mixing palette-nya Terus aku mix sama yang LA Girl untuk warna Mungkin kalian mikir kali ya, kena gila ini untuk makeup sehari-hari Foundation aja sampe mix-mix Soalnya masalahnya hari aku itu biasanya panjang banget I started my morning Bisa awalnya ngampus dulu Abis itu I have meetings Malamnya bisa ketemu orang lagi Jadi aku butuh makeup yang bisa stay all day Dan aku blend pakai Tarte Airbrush Brush Ini favorit aku banget Oke, udah di-blend semuanya Bisa dilihat kan hasilnya bener full coverage banget Next, pastinya aku nggak lupa untuk concealer bawah mata Dan juga di bagian tengah muka Terus aku akan blend concealernya Pakai brush yang lagi hits banget nih Oval brush Dia bentuknya kayak gini Dan ini adalah versi yang Tamiya Jadi ini versi murah meriahnya Bukan yang artis oval brush Kalau yang arslinya kan mahal kan Jadi ini kayak versi murmurnya Aku beli di Kemang Village Rp. 90.000 Oh, nggak salah Diblend aja Oval brush ini menurut aku Untuk nge-blend concealer oke banget Oke, habis setelah di-blend Jangan lupa untuk set semuanya Pakai translucent powder Aku pakai yang compact Tapi dia tetap nggak ada warnanya Ini pakai fluffy brush Dan bisa terutama di bagian tiso Next, aku akan bikin alis Ini penting banget Pakai pencil alis favorit aku Beauty Story Pasti aku melakukan teknik baking dulu Ini didemin aja Supaya nanti pas dihapus Translucent powdernya Makeup kamu tuh lebih set Nah, jadi aku akan langsung Untuk prime mata Untuk sehari-hari Aku bener-bener nggak pakai banyak warna Tapi tetap harus pakai eye primer Karena aku nggak mau Ada eyeliner yang bleber lah nanti Jadi aku bener-bener harus tetap pakai eye primer Aku pakai Urban Decay Pembal Potion Aku akan ambil Pencil eyeliner Ini warna coklat Tua Ini aku bener-bener Isi sela-sela bulu mata Supaya nggak ada gap Nah, nggak terlalu rapi Ambil flat brush kayak gini Terus disemudge aja Sedekat mungkin dengan Bulu mata asli kamu Jadi disemudge juga Aku nggak mau kelihatan kayak pakai eyeliner Coklat garis gitu Aku justru bener Maunya soft Diffused Kayak gini Dan lebih fokus ke Bagian luar mata Gini Jadi di Blandnya ke bagian luar mata Jadi kayak gini Demer soft banget Nggak kelihatan kayak pakai eyeliner Next Ambil bulu mata palsu Ini aku pakai Artsy Beauty yang Serenata Aku sukanya kalau Artsy Beauty itu Ukurannya udah Pas sama bentuk mataku Jadi nggak perlu Repot-repot untuk potong Dan model ini juga Aku sukanya Pas banget untuk Dipakai sehari-hari Nah ini udah terpasang Bulu matanya Oke kan Hasilnya bener-bener Nggak terlalu heboh banget Nah terus Untuk eyeshadow Ini simple banget And I've been doing this For the past month or so Jadi aku ambil aja Eliner yang tadi Eliner yang coklat Aku apply lagi Di bagian luar Nih bagian luar sini Di sini juga Jadi bener-bener fokus Di bagian luar Terus aku Apply ke bawah juga Segini Gini aja Jadi kayak bentuk C gitu loh Kayak bentuk huruf C Kecil Fokusnya tapi Di bagian luar Nih Kayak gini Terus Ambil Pencil brush Atau brush apapun Untuk nge-blend Terus di-blend Fokusnya Memer cuman Bagian luar mata doang Nih Kayak gini Kamu bisa lakuin Hal yang sama Kemataan hatunya Next kamu bisa Hapus bakingnya Kalau di-blend aja Kita akan lanjut Ke contouring Kalau siang-siang itu Makeup everyday Aku biasanya Gak heavy contour Biasanya cuman Pake bronzer aja Jadi dari Contour effects palette Ini aku akan mix Contour shade Sama bronze shadenya Pake powder brush Yang tadi Ini pigmented banget Jadi kamu tinggal Dikit aja Tik-tik Terus di-tap off Aksesnya Karena dia sangat Amat pigmented Jadi Bener-bener Pake dikit aja Fokus di Bagian Verimeter luar Nah Kalau udah dipake Bronzernya Kamu bisa liat Aku gak terlalu banyak Contouring Gila banget Nah untuk blush Aku pilih yang matte Aku pake City Color Be Matte Blush Ini warna Guava Ini juga pigmented banget Jadi cuman Dikit aja Tap off the excess And smile Pake di Apple off the cheeks Terus aku pasti Gak lupa Untuk highlight Untuk highlight Muka aku Pake The Balm Mary Luminizer Aku akan pake Fluffy brush Seperti ini Aku apply aja Di bagian Sini Supaya lebih keliatannya Lebih Gak terlalu Matte gitu loh Kulitnya Soft aja glownya Gak harus Sibay-lebay Terakhir Aku pake Lipstick Ini lip balmnya Aku hapus dulu Karena tadi aku pake lip balm Supaya gak kering Bibirnya Untuk lipstick Aku pake Sari Ayu Duo Lip Color Warna 10 Jadi ini ada dua sisi Ada glossy sama matte Aku pake yang sisi matte nya Dan aku gak akan Tarok di seluruh bibir Aku bener-bener kaya cuman Dap-dap aja Ini Karena aku Hasilnya lebih soft Jadi kayak Stain look gitu Bibirnya Soft everyday makeup Ini aku lagi suka banget Kayak gini makeupnya Bener-bener bisa seharian Aku akan Copot roll Nah aku udah copot roll Cuman kayaknya aku mau tambahin lip gloss deh Supaya Gak keliatan Matte banget Bibirnya Aku pake Ariana Grande Edition Yang Viva Blam Ini aku fokusin Di bagian tengah bibir aja Kayak bibirnya keliatan sehat gitu loh Oke Makeupnya udah selesai This is my Everyday makeup routine Dan biarpun Aku selalu Mencoba berbeda-beda Style Makeup Tapi ujung-ujungnya Pasti untuk sehari-hari Aku lebih memilih Yang simple Yang cepat Yang bisa aku pake Dari pagi sampe malem If you like this tutorial Please comment Subscribe Dan jangan lupa Like video ini Aku seneng banget sih Denger Masukan dari kalian Jadi kalo kalian punya pertanyaan Kalian punya Ide tutorial Berikutnya Please comment below I really really appreciate it And see you in the next video Bye 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 Bye